Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Viprojek Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan download cut ini akan segera tercapai Amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini Sekarang saya akan mengulas mengenai dari cara Melakukan pembayaran dari kredit angsuran Mandala Finance melalui Aplikasi dari BNI Mobile Banking Nah jadi buat teman-teman yang mungkin kalian Masih kebun untuk cara melakukan pembayaran Melalui BNI Mobile dengan tagihan Mandala Finance Kita memiliki 2 step yang direkomendasikan Dari Mandala Finance pusatnya Untuk melakukan pembayaran melalui BNI Mobile Banking ataupun buat kalian Pengguna dari BNI Mobile Banking Disanakan kalian bisa menggunakan dari step by stepnya Untuk pertama melalui aplikasi Sopi Dan yang kedua melalui aplikasi toko video Untuk melakukan pembayarannya Ya kita akan masuk terlebih dahulu Kedalam aplikasi Sopi Untuk melakukan ataupun Mengecek dari tagihan Mandala Finance Dan melakukan pembayaran melalui BNI Mobile Banking Oke sampai disini silahkan kalian tinggal Pilih saja ke menu bagian pulsa Tagihan dan tiket Oke selanjutnya pilih langsung di bagian menu Angsuran kredit di bawah Diklik sekali dan kita dilakukan ke halaman selanjutnya Oke sampai di halaman ini silahkan kalian tinggal Dipilih saja untuk penyedia dari pinjamannya Pilih ke menu Mandala Finance yang sudah saya beri tanda Dan nanti kalian akan dilakukan ke halaman selanjutnya Seperti ini Oke silahkan kalian tinggal inputkan saja Nomor pelanggan ataupun nomor kontrak pembayarannya Kemudian klik lanjut lihat tagihan di bawah Dan nanti kita akan dilakukan ke halaman seperti ini Oke disini kita melihat tertera dari nomor pelanggan Kemudian nama pelanggan dan tanggal jatuh tempoh Disini tanggal 18 bulan 4 2023 Dan angsuran masuk ke 12 Ya disini tertera juga ada nomor kendaraan Kemudian total tagihan disini ada 850 ribu rupiah Kita langsung pilih ke menu lanjutkan di bawah Oke ya disini silahkan kalian tinggal diubah saja Untuk metode pembayaran Khusus pengguna BNI Mobile Banking Dipilih saja menggunakan BNI virtual account ya Oke kita dilakukan ke halaman seperti ini Setelah kalian tinggal ubah saja disini Metode transfer banknya Gunakan dengan bank BNI Kemudian klik konfirmasi di bawah Oke selanjutnya klik ke menu bayar sekarang Di bocok kanan bawah Oke kita akan menunggu kode virtual account yang muncul Ya selanjutnya kita akan salin kode virtual accountnya Dan langsung masuk ke dalam aplikasi Dari mbanking BNI Kita akan login terlebih dahulu Seperti biasa memasukkan username dan password dari BNI Mobile Banking Oke dilanjutkan memilih ke menu transfer di sebelah kiri atas Yang sudah saya bertanda Kemudian memilih ke menu virtual account billing Klik ke menu input baru Selanjutnya kalian tinggalin buka saja disini Virtual account yang sudah kalian salin di aplikasi Sopi Kemudian pilih lanjut di bawah Dan disini sudah terlihat detail dari pembayarannya Selanjutnya kalian tinggal konfirmasi kembali Untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi Sopi dari tagian Manila Hoinen Klik saja di password transaksi kemudian kalian input saja password transaksi dari BNI Mobile Banking Kemudian klik selanjutnya dan pastikan kalian cek kembali ke dalam aplikasi Sopi Kemudian cek kembali tagian dari Mandala Hoinen Untuk caranya yang sama dan pastikan kalian melihat Informasi dari pembayaran Mandala Hoinen sudah berganti Ataupun berubah menjadi pembayaran ke bulan depan Artinya pembayaran yang kalian lakukan sudah masuk ke dalam perusahaan Mandala Hoinen Dan kita akan melanjutkan pembayaran atau melakukan pengecekan dari tagian Mandala Hoinen Melalui aplikasi Tokopedia Untuk caranya seperti ini dan kita akan melakukan pembayarannya melalui BNI Mobile Banking juga ya Oke disini langsung pilih ke menu bagian top up dan tagihan di atas Kemudian melanjutkan memilih ke menu semua kategori di pojok kanan bawah Nah melanjutkan kembali ke menu angsuran kredit di pojok kanan atas Selanjutnya kalian tinggal input saja disini Ubah penyedia layanan Klik saja kemudian cari Mandala Hoinen ya Klik ke Mandala Hoinen Kemudian pilih ke menu Mandala Hoinen Dan isikan saya disini nomor kontrak ataupun nomor pembayaran Miliki tersender atau nomor kredit dari Mandala Hoinen Oke langsung pilih ke menu cek tagihan disini Kita akan melihat informasi dari detail angsuran kredit dari Mandala Hoinen Nah disini sudah muncul Pastikan atas nama disini yang tertera sudah terlihat ya Ya pastikan kembali ini adalah nama yang kita miliki Dan disini ada informasi detail juga Dari pembayaran dan jatuh tempo Dan tagihan disini masuk ke tagihan yang ke-12 Oke selanjutnya klik ke menu pilih pembayaran di pocok kanan bawah Kita akan ubah dan melakukan pembayaran melalui dari BNI Mobile Banking ya Oke selanjutnya disini langsung pilih ke menu metode pembayaran di pocok kanan atas Ya disini kalian lihat informasi dari metode pembayaran yang dapat kita gunakan banyak sekali Tinggal surol ke bawah cari menu BNI Virtual Akun di bagian sini Klik sekali kemudian lanjutkan memilih ke menu bayar sekarang Oke ya disini silahkan kalian tinggal di tunggu saja Salin kode virtual akunnya Kemudian kalian kembali dan masuk ke dalam aplikasi BNI Mobile Banking Sampai disini pilih ke menu transfer Kemudian pilih ke menu virtual akun piling Ya input baru Kemudian kalian tempelkan disini kode virtual akun dari Tokopedia yang sudah kalian salin Kemudian klik lanjutkan di bawah dan disini silahkan kalian konfirmasi kembali Dengan cara memilih ke menu password transaksi Inputkan saja password transaksinya Kemudian pilih lanjut Dan begitulah untuk cara melakukan pembayaran dari tagihan Mandala Finance Melalui aplikasi dari BNI Mobile Pembayaran melalui Shopee dan Tokopedia Kurang lebihnya mohon maaf Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye